Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama aku disini sahlan nah segera sebuah teman teman aku semuanya dari Sabang sampai Marokok Indonesia Malaysia dan buat akak pacik macik yang menonton video ini semoga lekaran sehat dan baik baik saja tentunya nah stay safe jaga diri gitu ya buat teman teman semuanya jangan keluar kalau memang tidak perlu-perlu banget gitu ya jangan menyibukkan diri ke suatu hal yang tidak amat-amat penting gitu nah dan di kalau memang penting gitu ya kita keluarlah dengan mematuhi protokol kesehatan gitu nah dan buat teman teman semuanya yang tidak sengaja video aku yang lewat di branda youtube teman teman gitu ya jangan lupa klik tombol subscribe di bawah untuk membangun channel ini dan membuat saluran lebih bersemangat lagi yang mana untuk mempersatukan Indonesia dan Malaysia nah jadi disini nih ada sebuah video ya nah jadi aku mendapatkan sebuah video dari ustadz ya azar idrus nah soal ini bersangkutan dengan almarhumah akak siti syarah gitu ya nah jadi kemarin itu aku nge-react dan aku sangat terkejut banget dan bahkan aku merasa terharu banget menangis hebat di video tersebut ya aku gak tau tiba-tiba gitu ya merasa terharu gitu dan ya kalau melihat secara singkat sih saluran gak kenal dengan keluarga beliau dengan sebegitu dekat ya tapi saluran terinspirasi dengan kebaikan beliau dengan kehidupan beliau dan terinspirasi dari kehidupan abang suib gitu ya yang mana semangat juang mereka sebagai orang tua dan bahkan menjadi seorang talenta dan banyak menghibur semua orang gitu nah jadi disini kita langsung aja ke videonya yaitu dari pendapat dan apakah bisa kita memuji seseorang yang sudah atau memuji seorang hamba Allah gitu ya yang berlebihan atau bagaimana gitu nah jom langsung aja kita tonton videonya jadi bagi kalian yang mau nonton video asli video aslinya aku sediain pvelingnya di dalam dek sendbok aku ya oke jadi bagi kalian mungkin sudah banyak yang nonton silahkan skip video ini atau mungkin banyak dari kalian yang tidak tau silahkan tonton video ini bareng-bareng dan kita beri tanggapan dari Indonesia maupun dari Malaysia jom langsung 321 let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Habibina maulana wa kudwatina wa uswatina wa sayyilina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ma'in Alhamdulillah kita sambung kembali soal jawab agama dan insyaallah nah jadi di kemarin itu banyak yang bertanya gitu ya bagian persoalan ya terbaru almarhum ini gitu yang ramai sekali orang sayang gitu jadi saya ambil satu je kerana maksudnya sama saja baik soalannya Assalamualaikum Ustaz berkenaan viral di media sosial kematian seorang artis ada banyak pujian masyarakat ke atas beliau tetapi ada pula yang kata tidak boleh puji sangat sebab kita tidak tahu macam mana dia dengan Allah adakah Allah ampunkan dia ataupun tidak mohon penjelasan baik Alhamdulillah soalan yang pada kali ini berkenaan dengan kematian seorang artis yang viral kemudian banyak masyarakat yang memuji arwah tetapi ada pula orang kata tak boleh puji sangat sebab kita tidak tahu dia dengan Allah Allah ampunkan dia ataupun tidak macam mana ni baik yang pertama sekali kita kena tahu hukum kita memuji orang bila sebut puji ni maknanya menyebut molek menyebut baik bukan menyebut yang tak molek yang huduh-huduh puji maksudnya sebut molek sebut yang baik maka Islam ini menganjurkan benda yang baik-baik kalau cakap yang baik kalau jalan pergi ke tempat yang baik kalau perbuatan berbuat perkara yang baik kalau fikir fikir perkara yang baik maka kerana itulah memuji ini hukumnya baik hukumnya digalakkan oleh syarak kita memuji puji Allah puji makhluk semua itu perkara yang baik cuma berlaku berlaku kematian hamba Allah ini orang ramai lah masyarakat letak post dalam media sosial kebaikannya memujinya dan sebagainya jadi hukumnya molek lah sebab apa sebab kita ni disuruh kalau ada orang mati sebut yang baik sebut yang molek walaupun dia ada yang tak molek yang tak baik dia larang kita sebut dia suruh sebut yang baik sama ada orang itu masih hidup ataupun orang itu sudah mati selagi tidak mendatangkan fitnah maka kita boleh memuji dalam kitab syarah muslim imam nawawi rahimah allahu ta'ala menyebut fihi jawaz umadil insan fihi wajhihi pada hadis ini menjadi dalil harus kita puji orang itu depan-depan muka dia bila boleh kita puji depan-depan muka orang dengan syarat selamatlah daripada berlaku perkara yang tidak baik seperti dia jadi ujuk dengan sebab kita puji itu dia jadi fitnah dan sebagainya maka kalau tidak sampai dia ujuk tidak sampai merosotkan dia puji hukumnya harus itu orang yang hidup maka orang yang mati maka dia tidak ujuk dah sebab dia mati dah jadi kita puji tak ada masalah sebut baik itu yang terbaik sebenarnya apabila kita sebut kebaikan orang yang telah mati sebenarnya malaikat mengaminkan ya benar kita tak dengar kita sebut baiknya 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 arwah bagusnya arwah mudah-mudahan Allah ampunkan arwah dan sebagainya malaikat sebenarnya amin amin ya Allah makbulkan aminkan perkenankan direwatkan daripada Ibn Umar radiyallahu anhu sungguhnya Nabi s.a.w berkata bersabda kalau ada orang yang mati maka sebutlah yang malaikat maksudnya pujilah dia tak salah sebut yang malaikat dan jangan kamu sebut hak tak malaikat kufu maknanya tahanlah mulut kamu daripada mencercanya ataupun menyebut hak buruk-buruk dia sebut yang baik dia ada yang sisi baik jangan sisi buruk dia jangan sebut sisi baik itu Nabi sendiri s.a.w sebut dalam hadis Ibn Umar tadi riwayat Imam Termizi jangan sebut tak malaik sebut yang malaik kerana dia saudara kita dia adalah Islam sama macam kita sama-sama hamba Allah ketika Abu Salamah radiyallahu anhu meninggal dunia maka orang ramai pun jadi hinga-binga kecoh lah macam viral lah begitu-begini 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 cakap dah kan Abu Salamah ni baru mati maka Nabi s.a.w berkata inna roh sesungguhnya roh itu izaku bidha apabila dia cabut roh daripada jasad seseorang tabi'ahul basar dilihat roh itu oleh pandangan pandangan melihat roh itu dicabut bila begitu dah meninggal apa benda ni Abu Salamah maka orang ramai jadi kecoh begitu begini bercakap begitu begini Nabi kata jangan kamu berkata mereka yang baik-baik jangan kata yang tak baik kata yang baik mu nak tulis di Facebook ke nak tulis di Instagram ke mu nak tulis apa benda WhatsApp ke tulis yang baik jangan yang tidak baik fa'innal mala'i kata dari kerana sesungguhnya malaikat-malaikat itu ya aminun mereka mengaminkan alamah takulun atas yang kamu ucap atas yang kamu benar lalu Nabi s.a.w pun tunjuk contoh Nabi angkat tangan Nabi berda'a Allah ma'ufilli Abi Salamah Ya Allah berilah keampunan kamu kepada Abu Salamah warpa' darajatahu filmah diyin dan angkatlah tinggikanlah darjatnya di kalangan orang-orang yang diberi petunjuk jadi ingatlah kita buat tahu macam mana keadaan kita nanti jadi bila ada berlaku kematian seseorang Islam seorang mu'min sama ada dia itu artis ke apakah maka kita tahanlah daripada berkata yang tidak baik kata yang baik dan kalau kita tengok orang ramai mendoakan dia ramai orang viral puji-puji dia kita tak perlulah hasad dengki yang sebaiknya kita kata yang baik benar kita orang beriman orang beriman ini dia kata yang baik siapa yang ada ia beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat katakanlah yang baik kalau tak mau kata yang baik diam saja lebih baik daripada kita sakit hati memburuk-burukkan orang yang telah mati dan kita sendiri tak tahu macam mana keadaan kita mati nanti jadi bila kita tengok ramai orang memuji kita katalah semoga Allah ta'ala berikan ampunan dan sebagainya yang baik-baik yang ditunjukkan contoh oleh Nabi SAW bila Abu Salamah RA meninggal tadi dan kita bera'a jugalah sebaiknya supaya kita juga bila mati nanti orang ramai sebut kebaikan kita jadi tak perlulah kita sebut buruk orang yang telah mati ataupun bila kita tengok ramai orang sebut yang mati ni dengan kebaikan kita rasa sakit hati tak perlu bahkan yang baiknya yang betulnya kita tengok ramai orang sebut kebaikan dia kita pun berdoa juga mudah-mudahan kita pun nanti bila mati orang sebut baik-baik juga mudah-mudahan insyaAllah dengan jawapan yang ringkas daripada saya tadi Wallahu'alam semoga Allah mengangkat wabak yang sedang melanda kita semua amin dan diberi kebaikan kepada kita semua dan dimudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah oke jadi sudah terjawab sudah ya sudah terjawab nah jadi mungkin kemungkinan gitu ya enggak mungkin ya enggak ada juga sih ya kemungkinan gitu kemungkinan kalau ada orang yang telah ya dipanggil sang ilahi gitu ya nah jadi ini kita contohkan orang lain jadi ternyata banyak orang bahkan ramai orang yang merasakan kehilangan gitu ya merasakan kehilangan dan bahkan juga terinspirasi dengan kehidupan beliau dan juga ya ada sih ada sih memuji gitu ya memuji dengan suatu hal bentuk ya dengan suatu hal bentuk kebaikan gitu nah jadi jangan gimana ya jangan mempunyai hati iri dengki gitu ya seakan merasa iya kenapa sih si polan itu tiba-tiba meninggal terus dipuji begini-begini jangan gimana ya jangan ada iri hati dengki gitu karena kan ya seperti beberapa hari yang lalu dengan almarhumah Kak Siti Sarah kalaupun memang ada orang yang seperti itu gitu ya nah ya apa salahnya untuk mendoakan yang terbaik gitu ya dan bahkan orang-orang yang memuji itu juga tidak ada salahnya ya karena terinspirasi dengan berbagai hal ya berbagai hal dari kehidupan almarhumah tersebut dan juga kehidupan dari Abang Suib gitu nah jadi menurut saharan sih jikalau kita menutupi aib seseorang itu maka Allah akan tutupkan aib kita gitu kita doakan orang saudara kita ya namanya juga al-islam islam itu bersaudara gitu ya kita doakan gitu semoga doa tersebut bisa juga orang mendoakan ramai nanti terhadap kita gitu untuk kemudian harinya gitu oke nah jadi ya kemarin aku benar-benar gak nyangka banget gitu ya sampai terharu hebat gitu dan bahkan aku mendapatkan sebuah informasi juga bahkan di Madinah ya Madinah al-alim al-ulama disana sama-sama mendoakan sholat gaib ya untuk al-marumah akak istisarah gitu nah ya Madinah al-alim al-ulama disana sama-sama mendoakan sholat gaib ya untuk al-marumah akak istisarah gitu Masya Allah dan bahkan ikut juga para santri para pesantren itu mendoakan al-marumah tersebut gitu kita kan bisa ngebayangin bagaimana ya bagaimana amal beliau saat di dunia gitu nah jadi disini menurut salah itu yang dipuji itu atau yang dibanggakan itu atau orang yang merasa kehilangan itu adalah orang sosok yang seperti dia gitu adakah orang sosok seperti dia untuk masa yang akan datang gitu dan adakah orang yang mulia seperti dia gitu ya karena orang banyak yang bersedih gitu kan secara otomatis kan dia itu dipandang mulia baik dan bahkan juga bisa menginspirasi orang-orang gitu dan juga menghibur orang-orang gitu kan nah jadi amalan baik yang kita tinggalkan tidak akan pernah padam tidak akan pernah mati sampai seribu tahun walaupun orangnya sudah tiada gitu jadi ya buat abang sweep dan buat keluarga yang ditinggalkan semoga tabah dan buat akak seti sarah kita doakan yang terbaik gitu ya karena kehilangan dari keluarga abang sweep ini adalah kehilangan banyaknya orang gitu ya banyak orang yang merasa sedih juga dan banyak juga orang yang mendoakan dan semoga malaikat-malaikat berseteru dan orang-orang dan bahkan malaikat hewan pepohonan juga mendoakan akak seti sarah kita gak bisa ngebayangin bagaimana kebaikan beliau di dunia karena banyak banget ya karena banyak banget orang yang merasa kehilangan gitu oke nah jadi sampai disini video ini lebih dan kurang salam jadi kalian juga gak bisa komentar terlalu panjang nah jadi hilangkan iri hati dengki jika memang ada merasa ih kenapa sih dipuji-puji kenapa sih terhubung satu nusantara mempunyai satu musuh yang sama saya sahlan see the next video bye bye